Jika sahabat Nova yang sedang hamil merasakan gatal pada bagian payudara, nah ternyata ada kok beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk menghilangkan rasa gatal pada payudara pada saat sahabat Nova hamil. Nah, dapatkan informasinya di video ini, tapi sebelum itu like dulu video ini dan berikan tanggapan kamu di kolom komentar. Sahabat Nova yang sedang hamil dan merasakan gatal pada bagian payudara, tenang saja, jangan terlampau panik. Karena ternyata gatal pada bagian payudara pada saat hamil, ini merupakan salah satu gejala umum yang dialami oleh banyak perempuan yang sedang hamil di luar sana. Meskipun gatal pada bagian payudara ini tidak berbahaya, tapi tentu saja dapat menyebabkan rasa tidak nyaman yang signifikan untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Untungnya, ada beberapa bahan alami yang bisa kita manfaatkan untuk menghilangkan gatal pada payudara pada saat sahabat Nova sedang hamil. Bahan apa saja yang bisa kita manfaatkan? Yang pertama adalah sahabat Nova memanfaatkan minyak lapa. Minyak lapa ini bisa membantu kita untuk melembabkan kulit di sekitar payudara dan membantu untuk mengurangi rasa gatal. Tapi pastikan sahabat Nova menggunakan minyak lapa extra virgin oil ya sahabat Nova. Terus sahabat Nova bisa cari saja minyak lapa extra virgin oil di e-commerce dan memesannya untuk bisa sahabat Nova manfaatkan untuk menghilangkan rasa gatal pada payudara. Nah, caranya tinggal oleskan saja sedikit minyak lapa extra virgin oil tersebut di sekitar bagian payudara seluruhnya, sedikit saja. Tapi pastikan sahabat Nova mengoleskan pada saat setelah mandi atau dalam kondisi bersih supaya membantu untuk melembabkan kulit di sekitar payudara. Yang kedua adalah gel lidah buaya. Gel lidah buaya bisa kita manfaatkan untuk menghilangkan rasa gatal pada bagian payudara ketika sahabat Nova sedang hamil. Karena gel dari lidah buaya ini bisa membantu kita untuk menghilangkan rasa gatal, iritasi dan juga melembabkan kulit kita. Caranya gampang, sahabat Nova sebaiknya menggunakan gel lidah buaya asli ya. Kamu bisa potong sebatang lidah buaya dan ambil gelnya lalu oleskan secara lembut ke daerah yang gak tau. Yang ketiga adalah minyak zaitun. Minyak zaitun bisa kita manfaatkan untuk menghilangkan gatal pada payudara. Karena minyak zaitun ini mengandung atau kaya akan antioksidan dan juga senyawa antiinflamasi yang mampu membantu kita untuk meredakan rasa gatal pada payudara. Nah, sahabat Nova tinggal oleskan saja sedikit minyak zaitun pada payudara dan pastikan mengoleskannya pada saat bersih atau sebaiknya setelah sahabat Nova mandi dan sambil pijat dengan lembut. Yang keempat adalah teh hijau. Sama seperti minyak zaitun, teh hijau ini juga kaya akan antioksidan dan juga senyawa antiinflamasi yang bisa membantu kita untuk meredakan rasa gatal pada bagian payudara. Lalu caranya seperti apa? Nah, mudah sekali sahabat Nova kamu bisa celupkan kantong teh hijau dalam air hangat, kemudian biarkan hingga airnya sedikit dingin, kemudian tempelkan kantong teh tersebut di daerah yang gatal di sekitar payudara selama beberapa menit. Kemudian bilas hingga bersih, sahabat Nova bisa lanjut untuk memberikan minyak lapa atau beberapa bahan-bahan yang tadi sebelumnya sudah disebutkan. Nah, yang terakhir pastikan sahabat Nova menggunakan pakaian yang longgar dan berbahan lembut. Pakailah pakaian yang longgar, berbahan lembut seperti katun untuk membantu sirkulasi udara dan juga kelembapan di daerah payudara itu tetap terjaga. Kalau sahabat Nova mungkin pernah mengalami rasa gatal di bagian payudara ketika hamil dan punya cara lainnya, boleh berbagi di kolom komentar dan jangan lupa like video ini serta ikuti seluruh social media yang Nova miliki. Sampai jumpa di video selanjutnya.